Nikmatnya kerja sambil ngopi dan hanting kuliner pedas, jangan sampai hilang karena sakit mah. Minum Proma dengan formula hidrotalsit, magnesium hidrokside, dan simetikon cepat teredakan sakit mah. Proma, ahlinya lambung. Dipersembahkan oleh Saya menganggap Pak Jokowi itu ujian, ujian itu ada dua, tergantung cara kita menilai. Kita menilainya ini orang baik buat kita atau tidak baik buat kita. Nah saya sendiri termasuk melihat sampai hari ini, Pak Jokowi ini menurut saya kurang baik buat kita gitu. Itu aja sih, sampai situ aja dulu. Pak Bahri, katakanlah impiannya Pak Parli, Pak Prabowo jadi presiden. Kira-kira kritikan kepada para pembawa apa? Didukung PKS lagi partainya Pak Pahri. Saya janji kepada konstituen saya, bahwa saya berhenti di legislatif, tapi saya ingin memperjuangkan orang baik yang bisa menyelesaikan masalah Indonesia ini menjadi pemimpin bangsa Indonesia ke depan. Itu saja. Ya katakanlah orang baik terpilih Pak Prabowo, kira-kira pasti ada kekurangan kelemahan. Apa kritikan Pak Pahri? Itu juga harus menjadi bagian daripada opsi saya dalam pengertian. Saya harus bisa membuktikan bahwa orang itu akan baik. Makanya saya bilang dia punya ide enggak gitu loh, pertama-tama itu gitu kan. Jangan Anda idenya ditulis orang. Ya kan, Anda cuma membaca sebetulnya Anda enggak punya konsep. Menurut saya itu kadang-kadang saya sebut sebagai kecolongan-kecolongan dalam demokrasi. Sudah ketemu orangnya, Bang? Ya belum lah. Belum deklarasi atau orangnya sudah ketemu tapi belum deklarasi atau memang belum ketemu? Ya kita lihatlah, kan saya harus berdinamika juga. Sebab saya harus berdialog dengan situasi ini kan. Siapa yang betul-betul saya anggap akan lebih mengerti cara menyelesaikan masalah, tentu ini akan dispersembahkan kepada bangsa Indonesia. Baik, oke silahkan. Bapak-bapak di depan kan pendukungnya Pak Prabowo, tapi pernah enggak terpikir, ini mohon maaf ya saya nanya. Justru dengan kicauan-kicauan Twitter dari bapak-bapak justru akan menjadi bumerang di pemilihan 2019. Saya kira gini ya, yang Anda harus nikmati sekarang ini adalah kebebasan orang untuk tampil apa adanya. Dan kita harus merayakan itu karena orang-orang di zaman dahulu tidak menikmati apa yang kita nikmati hari ini. Dan tidak perlu khawatir dengan penilaian sebab jika niat kita baik dan pikiran kita betul, bersih, maka kita akan bisa menjelaskannya. Sebab begini, jangan Anda selalu berpikir kalau berbicara orang harus setuju terus-menerus. Sebab itu membahayakan diri kita juga. Bagaimana kalau ternyata kita salah? Kita harus siap mendengar orang lain dan kalau dia benar kita harus bilang dia yang benar. Kenapa? Apa masalahnya? Gitu-gitu aja kok, repot kata Gus Dur. Yang penting adalah ruang untuk menyampaikan pikiran itu jangan ditutup dan jangan dianggap sebagai bahaya. Menurut saya itu yang penting. Jadi tidak dianggap merugikan Prabowo gitu dengan adanya tweetnya Bang Fahri atau tweetnya Bang Fadli. Tidak merugikan Prabowo sendiri. Kalau saya melihat ya, ini bagian dari demokrasi kita, komunikasi kita, antara komunikasi horizontal terutama, vertikal juga kalau dari sisi struktural partai dan sebagainya. Dengan menggunakan sosial media yang ada yang sudah tidak terbatas, menurut saya bagus-bagus saja. Kalau setiap perbedaan itu pasti ada perbedaan-perbedaan. Tetapi menurut saya ini menguntungkan tentu saja bagi calon yang akan saya usung, yang kami usung, supaya masyarakat bisa tahu kira-kira apa sih visinya, misinya, bagaimana pandangan-pandangan ekonomi dan sebagainya. Kan melalui sosial media audiensnya lebih luas. Kalau dulu kan melalui mungkin media konvensional, media elektronik cetak yang konvensional, kalau beli iklan mahal dan sebagainya. Tapi kalau sekarang direct dan boleh dibilang hampir gratis. Saya mau tambah sedikit nih, ini soal Pak Prabowo mungkin bukeran bagus kalau Pak Fadli yang menyampaikan. Bagi tugas ya Pak. Katanya Pak Prabowo merasa, apakah Pak Prabowo tidak dirugikan. Ini yang menarik dari figur Prabowo yang oleh media di luar sana mau dicitrakan sebagai orang yang kejam dan sebagainya lah. Ya terlalu banyak lah fitnah kepada beliau. Orang itu kalau diajak debat, kita bisa debat tajam, itu yang enak. Karena pintar gitu loh. Terus terang aja, saya mengatakan ini bukan bahasa-bahasa karena saya mengalami sendiri. Kita bisa berdebat dengan beliau itu tajam sekali. Dan setelah itu selesai. Selesai di pikiran gitu loh. Dan enak. Saya akan males ya. Pegel kadang-kadang agak sakit begitu ya. Kalau kita nggak bisa berdebat dengan pemimpin. Dan ternyata kita nggak tahu apa ini orang ada fikiran atau tidak. Itu menurut saya lebih melelakan. Lebih baik kita bisa berdebat. Dan dia bisa berdebat. Dia bisa pakai bahasa Inggris. Dia bisa pakai bahasa Perancis. Enak ngedengernya gitu loh. Tapi Bang Fahri berdebat nggak dengan Bang Fadli ketika posisi Gerindra pada saat itu tidak menukung hak angket KPK? Kalau kita ini kan sudah levelnya itu saling mengerti. Ini kan kita sudah terlalu tua untuk bertengkar lagi. Jadi kalau soal itu dihargai gitu. Dihargai posisi masing-masing. Karena basis dari pendiriannya sudah kuat dan kita saling menerima. Gitu aja. Atau nggak saling ini jadinya. Saling apa? Saling diatur begitu. Yang satu harus gas terus. Tidak boleh ada KPK. Hanguskan. Bumi hanguskan KPK. Yang satu nahan diri. Oh nggak. Ini bisa gitu nggak itu? Supaya nilain waktu diatur lagi gitu. Semuanya tidak harus sama. Semuanya pendapat itu tidak harus seragam. Kalau pendapat itu seragam buat apa kita berdemokrasi? Tapi yang itu fundamental kan? Yang satu wilayah. Oh iya. Kalau dalam soal ini saya kira tujuan dan maksudnya itu sama. Kita ingin memperbaiki keadaan. Mungkin caranya berbeda-beda dan sebagainya. Strateginya berbeda-beda. Taktiknya mungkin berbeda-beda. Tapi saya kira tujuannya adalah untuk memperbaiki. Oke. Kamu-kauan. Silahkan. Ya kalau lihat pernyatannya Pak Fahri sudah terasa lah calonnya Pak Fahri siapa kan. Tadi Pak Fahri bagus mengatakan bahwa kalau benar ya puji. Kalau salah ya kritik. Yang tadi bagus kan. Yang lain nggak bagus dong. Baru itu doang yang bagus. Karena ini kalimat benar katakan yang hak kalau hak. Hati-hati dong. Kalau salah ya katakan salah. Betul-betul tidak ada yang benar dari Pak Jokowi. Sehingga tweetnya Pak Fahri. Bahkan ketika mengomentari foto tadi. Pak Fahri malah menyindir betul ke Jokowi kan. Kalimatnya jelas. Wah saya nggak pernah dapat foto ini. Eh ngomong-ngomong kita ngomongin revolusi mental nggak ya waktu itu. Itu kan terasa betul nuansa menyindir Pak Jokowinya. Atau memang sudah pernah mengomongkan dulu. Kalau saya gini. Sebentar. Kalau saya gini. Ada dia tweetnya itu Andini. Setiap pagi setiap detik adalah pokoknya. Muji Jokowi. Terus. Apapun dipuji. Nggak enak juga dibaca. Nah. Beliau ini berdua. Ngeritik. Terus gitu loh. Seharusnya nggak enak dibaca juga kan. Tapi ya tetap aku bacakan orangnya lucu gitu loh. Jadi balance ya. Jadi. Mbak Tejo ini harus banyak-banyak jadi penasehat Pak Jokowi. Biar kupingnya lebih tebal. Melisa silahkan. Ya tadi menarik Pak. Bapak kan tadi bilang kalau memang beda pendapat yaudah. Gitu aja repot. Nah. Terkait dengan tadi statement Bapak itu sendiri. Tapi yang saya baca dan saya dengar ada adegan lapor-laporan nih Pak. Nah itu gimana tuh Pak. Kenapa harus dilaporkan. Kalau itu. Saya sebenarnya secara pribadi orang mau bikin meme, mau bikin apa ya terserah ya. Tetapi kemarin ada penangkapan-penangkapan. Kita mau memberantas hopes. Mau memberantas fitnah berita bohong. Saya mau mendukung itu. Tetapi kemudian karena itu ada hal yang sensitif ya disitu. Orang yang tidak bersalah, yang tidak punya masalah hukum. Yang waktu itu jalan kaki dari Madiun ke Jakarta. Dan kebetulan saya yang menerima. Pak Prabowo yang menerima. Dan saya tweet foto itu. Tiba-tiba ada orang yang membuat hoax. Dengan menyatakan disini Prabowo, Pak Dizon. Terus ada admin MCA. Oh ini kan hoax. Nah di saat momentum seperti itu ya. Kita laporkan. Karena kita ini negara demokrasi. Tapi kita juga negara hukum yang paling penting. Nah hukum yang harus mengadili ini. Tidak boleh kemudian hukum itu tebang pilih. Atau memilih-milih mana yang mau diproses, mana yang tidak. Saya melaporkan itu dalam rangka kita memberantas hoax. Kalau pendapat bebas. Ya mau pendapat mengkritik setajam apapun. Saya kira saya senang sekali kalau ada pendapat tajam dan bermutu. Tapi saya jarang menemukan pendapat yang tajam dan bermutu akhir-akhir ini. Oke baik. Kita harus ditahan dulu, ditahan dulu, tahan dulu, tahan dulu, tahan dulu. Tahan dulu, tahan dulu. Kita akan kembali lagi bersama Duo AF setelah jadah pariwara. Berikut ini tetaplah bersama Q&A. Bersama-sama sejak mahasiswa Kini jadi politisi yang senada Meski berada di partai yang berbeda Dari wakil ketua, kedua keras bersuai Ya, dijuluki BFF hingga ganda putra, keduanya sekata mengkritik penguasa. Bukan hanya pada media berita, sosmed pun tak luput dari cuitan mereka. Menjadi itu berat Bukan hanya Beda pendapat untuk sejahterakan rakyat Menjadi itu berat Bukan hanya Tetap jalankan politik sehat Katanya Katanya, katanya, katanya Katanya Tak perlu kontra, bikin tambah problema Salah kritik akibatnya bisa bahaya Rakyat kita menganut Pancasila Itulah kita bangsa Indonesia Dipersembahkan oleh